Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini 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 Jadi masalah tasawuf ini bukan cuma cerita, bukan cuma keterangan Tasawuf ini kan bahaya Ini kan masalah hati Kalau memang pembimbing memang dia tidak memakai tasawuf Mungkin dia bisa cerita tasawuf Mungkin sekedar paham Tapi dia tidak memakai Mbaknya sekarang tahu keterangan Diubatan amalan Mbak Jibir Bane Udah Mengelambihan disini Lebih dari yang lain Ya Alhamdulillah Dari Jambi Menuntut ilmu Sampai setampak Tiga provinsi yang dilalui Ya Alhamdulillah Mudah-mudahan Yang dinamakan sholat bisa musuh Sholat bisa sempurna Ya nanti bisa dirasakan sendiri Bagaimana sholat supaya sempurna Kalau kita tidak bisa tinggal Ini kan sholat ada tiga Satu Di dalam sholat itu Kalau bisa kita jangan mengukar Berarti hati kita bersih Kedua Dirikanlah sholat Untuk mengingat Allah Kenapa kita sholat Ingat sesuatu Yang ketiga As-salatu Meratan bin Mumin Sholat itulah Meratnya orang Mumin Maksud merat itu Berhadap kepada Allah Berarti hati kita bersih Tidak ada Terlintas dengan apapun Disinilah yang bisa kita merasakan Dan disinilah bisa kita terapkan Di dalam sholat Insya Allah Sholat kita Kusuh